Peningkatan kecepatan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Muda, bagaimana kamu melakukannya? Bukankah ini terlalu ajaib? Tetua ke-9 sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Aku khawatir bahkan seorang alkemis kelas 9 pun tidak akan mampu melakukan ini. Mungkin hanya Saint Elixir legendaris yang memiliki efek seperti ini. Memang benar, pil roh biasa tidak dapat mencapai efek seperti ini. Hanya Saint Elixir yang legendaris yang bisa melakukannya. Namun, situasi Saint Jingqiu agak istimewa. Pertama, tingkat kultifasinya menurun, sehingga lebih mudah baginya untuk pulih. Kedua, rahasianya ada pada ramuan Lin Suan. Lin Suan tidak menggunakan ramuan biasa untuk memurnikan ramuan ini. Sebagai gantinya, dia menggunakan ramuan yang diperoleh dari alam rahasia langit terpencil. Usia mereka setidaknya beberapa ribu tahun. Efek ramuan ini jauh melebihi efek dunia luar. Itulah mengapa ramuan ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Mungkin di seluruh benua Tianwu, hanya Lin Suan yang berani menggunakan ramuan berusia ribuan tahun untuk memurnikannya. Alkemis lain mungkin tidak memiliki sumber keuangan untuk melakukannya. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bersedia memperbaikinya. Itulah sebabnya Lin Suan mampu mencapai kecepatan peningkatan yang mengerikan. Saint Jingqiu merasakan energi di tubuhnya dan sangat bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, tingkat kultifasinya akan naik ke alam terhormat. Meskipun itu hanya surga pertama dari alam terhormat, itu masih sangat mengejutkan. Saudara Lin Suan, kamu baik sekali. Gadis kecil itu memandang Lin Suan dengan wajah lembut. Lin Suan mengusap kepalanya, baiklah, pergi dan berkultifasi sendiri. Tidak cukup hanya meningkatkan level kultifasinya. Saint Jingqiu perlu mengkonsolidasikan energinya sendiri. Oleh karena itu, gadis kecil itu menganggup dan dengan patuh pergi berkultifasi. Lin Suan, di sisi lain, meregangkan tubuh dengan malas dan berjalan keluar dari ruang alkimia. Dia telah menyempurnakan ramuan selama beberapa hari terakhir dan memang sedikit lelah. Dia bisa menggunakan waktu ketika gadis kecil itu sedang berkultifasi untuk bersantai. Harus dikatakan bahwa pavilion yang disediakan oleh Vila Pedang Dewa memang lumayan. Perabotan dan dekorasi di dalamnya semuanya terbuat dari pohon yang berumur lebih dari seribu tahun. Ada juga arai pengumpulan roh yang besar di bawah. Itu membuat seluruh pavilion kaya akan spirit key. Tidak hanya itu, bahkan anggur dan buah-buahan biasa pun merupakan anggur roh dan buah roh yang sangat berharga. Membuka jendela, Lin Suan sedang berbaring di kursi malas yang terbuat dari Flamewood berusia ribuan tahun. Dia memegang secangkir anggur roh kelas atas dan perlahan-lahan menyesapnya. Sinar matahari menyinari tubuhnya, membuatnya merasa sangat hangat. Perasaan ini sungguh nyaman. Saat ini, pintu terbuka dan Yufei masuk dengan cepat. Kakak Suan, orang-orang dari sekte Sensing meminta pertemuan. Klan Sensing, apa yang mereka lakukan di sini? Lin Suan bertanya. Bukankah kamu menyelamatkan orang-orang dari klan Sensing di kota Es Biru? Kali ini, orang besar itu membawa orang-orang dari klannya untuk mengucapkan terima kasih. Jadi begitu, ayo temani aku melihatnya. Lin Suan berdiri dari kursi malas kayu berkobar seribu tahun dan dengan santai meletakkan anggur roh kelas atas di atas meja. Akhirnya, dia mengangkat tangannya dan membentuk barisan kecil untuk melindungi keselamatan Sensing. Baru setelah itu, dia pergi bersama Yufei. Paviliun ini memiliki total tiga lantai. Sebelumnya, Lin Suan dan Sensing Kiu sedang berkultivasi di lantai tiga. Sekarang, mereka menuju ke aula di lantai pertama. Di aula, memang ada orang-orang dari sekte Sensing. Tidak hanya pria besar dari kota Es Biru, tapi ada juga dua pria parubaya. Aura kedua pria itu tidak lemah sama sekali. Mereka juga telah mencapai langit kedelapan dari alam yang mulia. Mereka bahkan lebih kuat dari pria besar sebelumnya. Tampaknya mereka bertiga adalah ahli dari sekte Sensing. Pada saat ini, ketika mereka melihat Lin Suan berjalan, mereka segera berdiri. Pria besar di antara mereka bahkan berkata dengan hormat, Tuan Mudalin, Anda di sini. Silakan duduk, jangan terlalu sopan. Lin Suan melambaikan tangannya dan duduk di kursi utama. Kemudian, dia memerintahkan Yu Fei, sajikan teh spiritual untuk mereka bertiga. Segera, empat pelayan cantik dengan cepat masuk dari luar. Masing-masing dari mereka memegang secangkir teh kelas atas di tangan mereka. Meskipun teh spiritual tidak sebagus teh abadi di tangan Lin Suan, teh itu sudah sangat bagus di dunia luar. Lin Suan mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Lalu, dia bertanya dengan tenang, Mengapa kalian bertiga mencariku? Jangan bilang kamu di sini hanya untuk berterima kasih padaku. Tuan Mudalin, izinkan saya memperkenalkan Anda. Pria besar dari sekte Sensing berdiri dan menunjuk kedua orang di sampingnya. Ini adalah dua kakak laki-lakiku. Kami bertiga berasal dari tiga belas penjaga Sensing. Saya saudara laki-laki ke sembilan. Ini saudara laki-laki saya yang ketujuh dan kelima. Tuan Muda, Anda bisa memanggil kami Senjiu, Senwu, dan Senki. Kami bertiga di sini untuk mendiskusikan sesuatu denganmu. Oh, ada apa? Keluarga Duan sudah keterlaluan. Kami juga tahu tentang situasi Istana Dewa Perang. Jadi, kami bersedia bergabung denganmu dan menjadi sekutumu. Oh, kamu bersedia bersekutu denganku. Mata Lin Suan berbinar. Jika itu masalahnya, itu akan sangat bagus. Jangan khawatir. Sebagai teman Istana Dewa Perang, Aku, Lin Suan, tidak akan mengani ayamu. Terima kasih, Tuan Mudalin. Setelah mendengar itu, Mereka bertiga mengucapkan terima kasih sebelumnya. Um, Tuan Muda, ada satu hal lagi, kata ketiga lelaki besar itu ragu-ragu. Apa itu? Lin Suan bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat mereka bertiga sedikit malu. Senjiu menggaruk kepalanya. Seperti ini, kami juga tahu tentang Te Abadi. Selain itu, kami tahu bahwa pelelangannya atas nama Anda. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda bisa memberi kita bertiga undangan. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan bisa masuk. Memang benar, meskipun Sekte Sensing adalah Sekte Peringkat 6, efek dari Te Abadi terlalu mengejutkan. Jika terlalu banyak orang yang pergi dan mereka tidak bisa mendapatkannya, atau jika keluarga raja membelinya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Te Abadi. Oh, begitu. Mudah saja. Yufei, berikan mereka bertiga undangan. Segera, Yufei turun dari panggung dan mengeluarkan undangan emas dari cincin penyimpanannya. Terima kasih, Tuan Muda. Mereka bertiga menerima undangan itu dan berseri-seri dengan gembira. Setelah itu, mereka bertiga mengobrol dengan Lin Suan tentang kerjasama dan kemudian pergi. Tidak lama setelah Sen Jiu dan dua orang lainnya pergi, Penatua Jiu datang. Begitu dia masuk, dia bertanya, Tuan Muda, apakah Sekte Sensing sudah bergabung dengan aliansi? Iya memang. Lin Suan mengangguk. Itu hebat. Sekte Sensing dulunya netral dan tidak membantu siapapun. Saya tidak menyangka mereka akan memihak kita kali ini. Bukan apa-apa. Omong-omong, keluarga Duan terlalu sombong. Mereka benar-benar berpikir mereka tak terkalahkan dan tidak peduli pada siapapun. Tunggu dan lihat saja. Mereka akan mendapat masalah. Lin Suan mencibir. Memang benar, mereka menjadi semakin kuat. Adapun keluarga Raja, meskipun keluarga Murong dan keluarga Sen tidak sepenuhnya mendukungnya, dia memiliki garis keturunan Murong King Cheng dan Sen Ling Chuan. Setidaknya mereka akan mendukungnya. Ada juga Sen Mucol Lege, yang merupakan pendukung kuatnya. Selain itu, ada penambahan Sekte Sensing peringkat 6. Tidak lama kemudian, Vila Pedang Dewa juga berdiri di pihak mereka. Apalagi ini baru permulaan. Lin Suan percaya bahwa ketika teh waktu lama dan pil keabadian dirilis, keluarga dan kekuatan lain yang menonton pasti akan berbondong-bondong mendatangi mereka. Saat itu, dia bisa dengan mudah menekan keluarga Duan. 1262 Tuan muda, bisakah ramuan panjang umur benar-benar meningkatkan umur seseorang sebanyak 30 tahun? Bahkan orang tua seperti ku pun tergoda. Penatua Jiuragu. Memang benar, dia belum pernah mendengar tentang obat mujarab yang bisa memperpanjang umur seseorang. Namun, karena Tuan muda dapat mengeluarkan teh waktu lama yang abadi, efek dari ramuan panjang umur seharusnya nyata. Dia telah meminum teh waktu lama yang abadi sebelumnya dan efeknya mengejutkannya. Dia takut bahkan pengobatan spiritual terbaik pun tidak dapat mencapai efek seperti itu. Dia tidak meragukan bahwa jika seseorang meminum teh waktu lama yang abadi, dia pasti akan memiliki tubuh yang kuat. Akhirnya, tiba waktunya pesta ulang tahun Vila Pedang Dewa dimulai. Skala perjamuannya jauh lebih besar dari perjamuan Shen Jingkyu. Di gunung belakang Vila Pedang Dewa, ada sebuah gubuk bambu. Seorang pria parubaya berdiri di luar gubuk bambu. Pria parubaya itu berwajah putih dan tidak berjanggut. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan esensi pedang yang tajam serta aura orang yang superior. Sepertinya dia bukan hanya ahli dalam jalan pedang, tapi juga orang kuat yang sudah lama menduduki posisi tinggi. Paman Tuan, jamuan makan akan segera dimulai. Apakah kamu benar-benar tidak pergi? Kali ini, semua kekuatan dan orang-orang dari Istana Raja ada di sini. Mungkin ada beberapa harta langka di perjamuan itu. Saat itu, kamu mungkin bisa memperpanjang umurmu. Aku tidak akan pergi. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Sepertinya aku hanya punya waktu satu bulan lagi. Sebuah suara tua terdengar dari dalam. Paman Guru, bagaimana bisa? Anda adalah pedang yang terhormat. Anda adalah kemuliaan Dewa Pedang Vila. Anda tidak akan mudah jatuh. Orang yang berada di gubuk kayu itu adalah pedang yang terhormat. Namun, hal yang mengejutkan adalah suaranya terlalu tua dan memiliki rasa kematian yang kuat. Dia tidak terdengar seperti pedang terhormat beberapa bulan lalu di tanah rahasia surga tersembunyi. Saya sudah tua dan saya tidak tahan lagi. Ingat, Anda adalah Vila Master dari Deity Swat Vila. Anda adalah pilar masa depan dari Deity Swat Vila. Bagiku, aku akan menjadi sejarah dan hanya ada dalam ingatan orang. Pria Parubaya itu adalah Vila Master dari Deity Swat Vila. Tidak heran dia mempunyai aura seperti itu. Pada saat itu, Vila Master siang mendengar apa yang dikatakan pedang terhormat dan menghela nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa pedang yang terhormat itu benar. Dia mungkin hanya punya satu bulan lagi untuk hidup. Dia tidak menyangka pedang terhormat, yang dulunya terkenal di benua Tianwu, akan memiliki akhir yang menyedihkan. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Lupakan dia, bahkan sosok setingkat raja pun tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena ini adalah proses penuaan alami, dao surgawi yang tidak bisa ditentang sama sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari siklus hidup dan mati. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas lagi. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi cahaya pedang, dan meninggalkan bagian belakang gunung. Hanya Eselon Atas dari Vila Senjian yang tahu bahwa Yang Mulia Pedang tidak memiliki sisa umur lagi. Oleh karena itu, meski suasana pesta ulang tahun berlangsung meriah, para Eselon Atas sangat khawatir. Namun, tidak ada satupun tamu yang mengetahui hal ini. Kali ini, ada kekuatan yang sangat kuat di antara pasukan yang datang. Ini karena ini bukanlah kekuatan tunggal, melainkan aliansi dari beberapa kekuatan berbeda. Ini adalah keluarga Duan. Kali ini, klan Duan telah mengirimkan tuan muda ketiga dari klan mereka. Pada saat yang sama, mereka membawa serta sejumlah besar tetua dan penjaga untuk perlindungan. Mereka takut hal yang sama yang terjadi di Blue Ice City akan terulang kembali. Tak hanya itu, kali ini klan Duan tidak datang sendiri. Mereka telah bergabung dengan tuan muda keluarga Sen dan lima sekte peringkat enam. Keluarga Sen memiliki hubungan yang baik dengan klan Duan. Meskipun Lin Suan didukung oleh Sen Ling Chuan, seluruh keluarga Sen terlalu besar. Sen Ling Chuan bukan satu-satunya keturunan langsung, jadi ada kekuatan inti lain yang mendukung klan Duan. Misalnya, pemuda di depan mereka bernama Sen He. Dia adalah murid inti keluarga Sen, dan keluarganya juga merupakan keturunan langsung. Terlebih lagi, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Sen Ling Chuan. Oleh karena itu, ketika Sen Ling Chuan berdiri di sisi Lin Suan, keluarganya langsung berdiri di sisi klan Duan. Selain itu, ada beberapa penerus sekte peringkat enam, yang merupakan generasi muda paling jenius. Saudara Duan, dia masih anak-anak. Apakah benar-benar perlu mengerahkan kekuatan sebesar itu? Seorang pria muda tampak menghina. Namanya Wei Wufeng. Dia berasal dari sekte Jindau peringkat enam, dan dia adalah murid utama sekte tersebut. Statusnya tidak lebih lemah dari Duan Li. Saudara Wei, jangan meremehkan orang ini. Kakak kelima saya dibunuh olehnya di Blue Ice City. Saudara Duan, kamu terlalu khawatir. Meskipun saudaramu terbunuh, hal itu seharusnya dilakukan oleh orang yang lebih tua di sampingnya. Dengan kekuatan anak itu, hal itu sama sekali tidak mungkin. Yang perlu kita waspadai hanyalah orang tua di sampingnya. Adapun anak laki-laki itu, serahkan dia padaku. Aku bisa menghadapinya dengan satu tebasan. Wei Wufeng sangat arogan dan memamerkan kemampuannya. Sekte Jindau mereka juga merupakan eksistensi terkenal di benua Tianwu. Itu bahkan setenar Villa Dewa Pedang. Terlebih lagi, sebagai seorang pendekar pedang, dia memiliki aura yang mendominasi. Wei Wufeng juga mengembangkan teknik rahasia Sekte Jindau, seni pedang emas yang mendominasi langit. Dia memiliki aura yang sangat arogan. Oleh karena itu, dia tidak menganggap serius Lin Suan sama sekali. Mendengar perkataan Wei Wufeng, Duan Li sedikit mengangguk. Dia belum melihat kekuatan Lin Suan dengan matanya sendiri. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah rumor, dan tidak dapat dihindari bahwa hal itu dilebih-lebihkan. Terlebih lagi, dia tahu betapa kuatnya pemuda ini. Dia pernah membunuh yang mulia tingkat delapan dengan satu tebasan. Dia bisa dikatakan sangat kuat. Ketika saatnya tiba, dia tidak perlu muncul. Dia bisa membiarkan Wei Wufeng berurusan dengan Lin Suan. Sekalipun ada bahaya, Wei Wufenglah yang akan berada dalam bahaya. Itu pasti tidak akan mempengaruhi dirinya. Memikirkan hal ini, Duan Li tersenyum dan berkata, itu benar. Rumor itu dilebih-lebihkan. Itu hanya laki-laki. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saudara Wei? Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengarnya? Dikatakan bahwa penguasa pedang dari Villa Pedang Dewa sedang sekarat. Saya perkirakan dia hanya punya waktu satu bulan lagi. Pria muda lainnya menghela nafas. Aku tidak menyangka penguasa pedang akan begitu menderita sekarang. Banyak orang menghela nafas. Duan Li juga sedikit mengangguk. Dia juga telah menerima kabar tersebut. Oleh karena itu, tujuan utamanya kali ini adalah untuk mengikat master Villa Villa Pedang Dewa. Itu karena penguasa pedang dari Villa Pedang Dewa sedang sekarat. Orang yang paling berkuasa sekarang adalah Villa Master Sia, dan pihak lainnya adalah Nagato. Oleh karena itu, selama Villa Master Sia berada di pihak mereka, seluruh Villa Dewa Pedang akan bertarung dengan keluarga Duan. Dengan dukungan dari Villa Pedang Dewa, keluarga Duan akan menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, Duan Li mencibir dengan bangga. Namun, tawanya segera berhenti, dan wajahnya menjadi sangat muram. Itu karena dia melihat sebuah sosok. Lin Suan. Dia tidak menyangka dia akhirnya keluar. Para jenius muda di sampingnya juga menoleh. Di antara mereka, mata Wei Wufeng bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Dia Lin Suan. Dia hanya yang mulia tingkat ke-7. Dia sangat lemah. 1263. Orang tua di belakangnya seharusnya adalah tetua istana Dewa Perang. Dia sebenarnya adalah supremasi tingkat ke-9. Pantas saja bocah nakal itu begitu sombong. Dia mempunyai supremasi tingkat ke-9 yang melindunginya. Semua orang mencibir. Sepertinya kejadian di Blue Ice City hanyalah legenda. Orang yang melakukannya pastilah supremasi tingkat ke-9. Ekspresi Duan Li juga menjadi gelap. Dia hanyalah sampah. Bagaimana dia bisa mendapatkan gelar Tuan Muda Istana Dewa Perang? Istana Dewa Perang milik keluarga Duan. Lin Suan secara alami merasakan permusuhan dari kerumunan dan sedikit mengernyit. Saudara Suan, itu adalah orang-orang dari keluarga Duan lagi. Mereka bahkan bergabung dengan banyak sekte peringkat 6. Salah satunya adalah Tuan Muda keluarga Sen. Yufei berkata dari samping. Keluarga Sen. Melihat kebingungan Lin Suan, Yufei menjelaskan, keluarga Sen sangat kuat. Bukan hanya keluarga Sen, jadi wajar jika kultifator keluarga Sen lainnya bekerja dengan keluarga Duan. Lin Suan mengangguk. Dia tidak terkejut. Bukankah Istana Dewa Perang juga terbagi menjadi dua faksi yang bertarung sampai mati? Semakin besar keluarga, semakin besar pula konflik internalnya. Keluarga Sen tidak terkecuali. Hanya saja keluarga Sen memiliki seorang kultifator Raja Rilem untuk menekan mereka. Ini keluarga Sen lagi. Lin Suan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Dia tidak perlu peduli pada mereka. Iya. Yufei mengikuti di belakang Lin Suan dan berhenti memperhatikan. Tetua ke-9 juga mendengus. Namun, keluarga Duan tidak berencana membiarkan Lin Suan pergi. Sekelompok orang berjalan mendekat. Segera, Duan Li, Wei Wufeng, dan yang lainnya menghalangi jalan. Tersesat. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Lin Suan berkata dengan dingin. Dia tidak ingin bertengkar dengan mereka di pesta ulang tahun Villa Pedang Dewa. Namun, Duan Li dan yang lainnya sangat arogan dan tidak minggir. Pada saat ini, tuan muda keluarga Sen, Sen He, menatap Sen Jingkyu dan berkata, Hei, bukankah ini Sister Jingkyu? Mengapa kamu di sini? Kenapa kamu tidak menyapaku saat melihatku? Sen Jingkyu tidak melakukan kontak dengan orang luar selama tiga tahun, jadi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Namun, Sen He melanjutkan, Itu benar, saya mendengar bahwa Anda baru-baru ini menerima seorang pelayan bernama Lin Suan. Apakah dia sudah datang? Mendengar hal tersebut, hati masyarakat sekitar berdebar kencang. Banyak dari mereka bahkan mundur dengan cepat. Siapakah Lin Lin Suan? Tentang Dewa Istana Dewa Perang. Dia adalah seorang anak ajaib yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Namun, saat ini, dia dipanggil sebagai pelayan. Ini pasti mencari masalah. Namun, Sen He memang memenuhi syarat karena dia juga seorang murid klan raja. Oleh karena itu, mereka tidak berani mengatakan apapun tentang pertarungan antara tuan muda dari dua klan raja. Dia hanya berharap ikan diparit tidak terlibat. Terutama tetua ke-9, yang memancarkan Aura Kuat. Tidak ada yang bisa menghina Lin Suan, bahkan keluarga Sen pun tidak. Sepupu Sen He, Sen Yuan, mencibir, benar, saudari Jingkyu. Di mana pelayan Lin Suan itu? Mengapa kamu tidak membawanya keluar untuk kita temui? Omong kosong, saudara Lin Suan bukan seorang pelayan. Dia adalah temanku. Sen Jingkyu tidak tahan lagi. Tubuhnya gemetar saat dia berteriak sekuat tenaga. Namun, suaranya yang lembut tenggelam oleh tawa orang banyak. Pada akhirnya, gadis kecil itu sangat cemas hingga dia hampir menangis. Tetua ke-9, patahkan kaki mereka dan buang. Perintah Lin Suan dengan wajah muram. Tetua ke-9 melangkah maju dan hendak bergerak. Namun, beberapa tetua penjaga dari keluarga Sen juga melangkah maju untuk menghadapi tetua ke-9. Haha, penatua Moyun, tidak perlu marah. Mereka hanya junior, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Meskipun aura para tetua tidak sekuat aura tetua ke-9, mereka masih bisa bersaing dengan tetua ke-9 jika mereka bergabung. Oleh karena itu, tetua ke-9 ditahan untuk sementara waktu. Sepertinya kamu ingin aku melakukannya sendiri. Niat dingin muncul di tubuh Lin Suan. Aku akan melawanmu. Coba saya lihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki sebagai tuan muda, atau apakah Anda memiliki reputasi yang tidak pantas. Wei Wufeng melangkah maju dan menggenggam pedang emas di pinggangnya. Tiba-tiba, niat pedang yang keras mengembun di tubuhnya. Seolah-olah pedang yang tiada taranya telah terhunus, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Oh tidak, itu adalah murid utama dari fraksi Jindau. Seseorang berseru dengan suara gemetar. Apa, maksudmu Wei Wufeng? Legenda mengatakan bahwa dia membunuh yang mulia surga ke-8 dengan satu serangan pedang. Tidak mungkin, keajaiban yang begitu kuat juga telah berjanji setia kepada keluar gaduan. Semua orang menghirup udara dingin. Sementara itu, Shen He dan Shen Yuan mencibir. Jika kamu ingin melawan kami, kamu harus melewati saudara Wei terlebih dahulu. Hahaha. Mereka sama sekali tidak khawatir karena mereka mengetahui dengan baik kekuatan Wei Wufeng. Lin Xuan mungkin bukan tandingannya sama sekali. Duan Li tidak mengatakan apa-apa, tapi senyuman dingin muncul di bibirnya. Adegan ini persis seperti yang dia inginkan. Dia ingin melihat apa artinya Lin Xuan harus bersaing dengan mereka di depan begitu banyak orang. Di saat yang sama, dia juga ingin memberitahu semua orang siapa pemilik sebenarnya Istana Dewa Perang. Lin Xuan memandang pemuda yang memegang pedang emas di depannya dan langsung mengerutkan kening. Menurutmu siapa yang akan kamu lawan denganku? Enyahlah. Lin Xuan mencaci maki. Apa, dia berani mencaci maki Wei Wufeng? Saya khawatir ini akan merepotkan. Para pembudidaya di sekitarnya merasa ngeri dan menjauhkan diri dari Lin Xuan. Sementara itu, Shen He dan Shen He tertawa dengan arogan. Hahaha, dia berani menghina Wei Wufeng. Dia pasti mati kali ini. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar makian Lin Xuan, rambut Wei Wufeng berdiri tegak, dan aura kekerasan yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang emas di pinggangnya dan menebas Lin Xuan dengan keras. Matilah, bocah. Serangan pedang ini secepat kilat dan sangat dahsyat. Namun, kecepatan Lin Xuan bahkan lebih cepat. Saat dia mengeluarkan pedangnya, dia menghilang di tempat. Sosoknya bersinar, dan dia tiba di depan Shen He dan Shen He. Telapak tangannya seperti naga saat dia dengan cepat mengulurkan tangan. Apa? Ini tidak mungkin. Pedang itu menghantam udara kosong. Wei Wufeng kaget, sementara Shen He dan Shen Yuan di belakangnya berteriak. Ini karena mereka menyadari bahwa Lin Xuan telah menyerang mereka. Kamu berani menyerangku. Enyahlah. Kedua bersaudara itu kaget sekaligus marah. Mereka dengan cepat melontarkan pukulan dan menyerang ke depan. Lin Xuan sangat kuat, tetapi kedua bersaudara itu tidak bisa dianggap enteng. Keduanya berada di alam surga kedelapan. Pada saat ini, mereka sangat yakin bahwa mereka dapat membunuh Lin Xuan jika mereka bergabung. Namun, mereka segera menyadari betapa bodohnya mereka. Itu karena serangan yang mereka keluarkan langsung hancur di hadapan Lin Xuan. Tidak hanya itu, kekuatan yang sangat kuat datang dari telapak tangan Lin Xuan dan membombardir lengan mereka, langsung mematahkan lengan mereka. Retak-retak. Dua suara retakan tulang terdengar, dan Shen He serta Shen He segera berteriak. Apa? Kedua saudara laki-laki keluarga Shen patah tangan mereka. Bagaimana ini mungkin? Baru sekarang orang-orang ini bereaksi. Beberapa tetua penjaga keluarga Shen juga terkejut. Sosok mereka bersinar, dan mereka ingin menyerang. 1264. Para penjaga dan tetua keluarga Shen juga terkejut. Mereka ingin bergerak. Namun, penatua ke-9 seperti gunung kuno, berdiri di depan mereka. Siapa yang bilang kita harus membiarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya sendiri? Apa? Kamu tidak tahan lagi? Tetua ke-9 mencibir. Dia tidak mengkhawatirkan hal ini sejak awal karena dia tahu bahwa kekuatan Lin Xuan jelas di luar imajinasi semua orang. Benar saja, kedua saudara laki-laki keluarga Shen berada dalam masalah besar. Nak, beraninya kamu menyakitiku. Kamu mati. Aku akan mencabik-cabikmu. Kamu telah menyinggung kami, dan kamu tidak akan punya cara untuk bertahan hidup di benua ini. Shen He dan Shen Yuan meraung dengan ganas. Huff, kamu masih keras kepala saat akan mati. Lin Xuan mendengus. Siapa yang kamu panggil pelayan? Berlutut. Lin Xuan mengulurkan telapak tangannya, membentuk dua telapak tangan menakutkan yang meraih Shen He dan Shen Yuan. Sesaat kemudian, kekuatan mengerikan membuat mereka berdua berlutut di tanah. Bang, bang, bang. Lin Xuan melambaikan tangannya dan mengendalikan telapak tangan cahaya yang besar, membuat Shen bersaudara berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Setiap koto begitu kuat hingga membuat lubang yang dalam di tanah. Retakan yang mengerikan menyebar di bawah kaki semua orang. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Meskipun mereka telah mendengar tentang kekuatan Lin Xuan, mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kini, mereka akhirnya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bukan saja dia kuat, dia juga terlalu kuat. Dan dia begitu sombong sehingga dia membuat dua tuan muda keluarga Shen berlutut dan bersujud. Mungkin hanya Lin Xuan yang berani melakukan hal seperti itu. Kedua tuan muda keluarga Shen ditekan ke tanah dan bersujud, membuat suara benturan. Segera, kepala mereka berdarah, dan tanah hancur tak bisa dikenali lagi. Namun, Lin Xuan masih tidak punya niat untuk berhenti. Nak, kamu mendekati kematian. Para tetua keluarga Shen tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Meskipun tetua ke-9 ada di sana untuk menghentikan mereka, mereka masih bergegas menuju Lin Xuan seperti orang gila. Dengan bantuan para tetua keluarga Duan dan sekte peringkat 6 lainnya, dua tetua keluarga Shen akhirnya menerobos garis pertahanan tetua ke-9 dan bergegas menuju Lin Xuan. Pencuri, beraninya kamu menghina keluarga Shenku. Mati. Keduanya seperti serigala dan harimau. Ekspresi mereka sangat ganas. Aura mengerikan menyebar ke segala arah seperti dua binatang buas yang tiada taranya. Lin Xuan dengan dingin mendengus, kalian berdua, berlutut juga. Setelah dia selesai berbicara, dua tangan besar muncul di depannya. Seperti naga yang melingkar, mereka dengan kejam meraih ke depan. Segera setelah itu, dua ahli tertinggi tingkat 8, tetua keluarga Shen, muncul. Seperti anak domba kecil yang lemah, ia ditangkap oleh dua tangan besar, tidak mampu melawan sama sekali. Celepuk. Bam-bam-bam. Kedua tetua keluarga Shen juga ditekan ke tanah oleh Lin Xuan. Mereka dengan cepat bersujud. Pemandangan ini terlalu spektakuler. Dua tuan muda keluarga Shen dan dua tetua keluarga Shen berbaris, berlutut di tanah dan bersujud tanpa henti. Darah mewarnai tanah menjadi merah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Mereka berempat sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak, tetapi mereka tidak bisa melepaskan empat telapak tangan besar di atas kepala mereka. Semua orang di sekitar mereka tersentak dan memandang Lin Xuan dengan ngeri. Mengerikan, terlalu menakutkan. Bahkan para tuan muda dan tetua istana raja pun tidak luput dari hal ini. Lin Xuan ini sangat tidak bermoral dan sombong. Tampaknya mereka tidak bisa bermusuhan dengannya kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Inilah yang dipikirkan hampir semua orang. Bahkan murid utama sekte peringkat 6 selain Duan Li pun ketakutan. Wajah Duan Li muram, tapi hatinya liar karena gembira. Tindakan Lin Xuan lebih serius daripada membunuh orang-orang keluarga Shen. Ini benar-benar penghinaan bagi mereka, tamparan di wajah keluarga Shen. Dia takut setelah ini, garis keturunan Shen He akan benar-benar berselisih dengan Lin Xuan. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang luar biasa bagi keluarga Duan. Tidak hanya itu, dia juga ingin menambah bahan bakar ke dalam api dan terus menyperburuk keadaan. Oleh karena itu, dia dengan cepat menonjol dan mengkritik Lin Xuan dengan keras. Mereka adalah tuan muda dan tetua keluarga Shen. Beraninya kamu mempermalukan mereka seperti ini. Apakah anda ingin memulai perang dengan keluarga Shen? Pada saat ini, empat orang yang berlutut di tanah mengertakkan gigi dan meraung. Bunuh kami jika kamu bisa, atau kamu akan mati. Aku akan membalasmu seratus kali lipat atas apa yang kamu lakukan hari ini. Nak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka berempat sepertinya sudah gila, seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Mendengar ini, mata Lin Xuan menjadi gelap dan niat membunuh muncul di matanya. Lin Xuan telah mengembangkan warisan pedang darah, jadi niat membunuh di tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Oleh karena itu, ketika niat membunuh muncul, suhu seluruh ruangan turun tajam. Semua orang terus gemetar dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Keempat orang keluarga Shen yang berlutut di tanah terkejut. Mereka yakin jika mereka berani sombong lagi, Lin Xuan akan benar-benar membunuh mereka. Berhenti. Pada saat ini, raungan marah terdengar. Kemudian, seorang pria parubaya yang bermartabat berjalan dengan cepat bersama murid-murid Vila Pedang Dewa. Saat dia melihat pemandangan di depannya, kelopak matanya bergerak-gerak hebat. Namun, dia menenangkan dirinya dan berkata dengan dingin. Hari ini adalah hari yang mengembirakan bagi Vila Pedang Dewa. Tidakkah menurutmu kamu sudah bertindak terlalu jauh dengan bertarung di sini? Pelindung Ding, kamu datang pada waktu yang tepat. Anak nakal ini terlalu hina untuk bertarung di Vila Pedang Dewa. Menurutku kita harus menangkap pembuat onar dan mengusir mereka semua. Duan Li berkata dengan sinis. Empat orang keluarga Sen yang berlutut di tanah berteriak dengan ganas, Pelindung Ding, selamatkan kami. Pelindung Ding memandang keempat orang di tanah dan mengambil nafas dalam-dalam sebelum melihat Lin Suan. Tuan Muda Lin, ayo berhenti dan biarkan mereka pergi. Bagaimanapun, aku tetaplah Tuan Muda Istana Ares. Aku mewakili Istana Ares. Namun, empat orang di depanku sedang menghinaku. Mereka tidak hanya menghinaku, mereka juga menghinaku. Seluruh Istana Ares. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Atau menurutmu Istana Ares itu penurut? Lin Suan memandang Pelindung Ding dan tidak mundur. Begitu dia muncul, dia tahu bahwa Pelindung Ding sedang menggoda Duan Li dan yang lainnya. Dia pasti disuap. Huh. Vila Pedang Dewa bukanlah tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam, bahkan jika kamu adalah Tuan Muda Istana Ares. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Biarkan mereka pergi. Jika tidak, jangan salahkan Vila Pedang Dewa karena tidak sopan. Wajah Pelindung Ding menjadi gelap dan aura berbahaya melonjak dari tubuhnya. Tampaknya selama Lin Suan terus menentangnya, dia akan benar-benar mengambil tindakan. Melihat sikap keras Lin Suan, kelopak mata orang-orang di sekitarnya bergerak-gerak. Lin Suan terlalu sombong. Dia bahkan berani melawan Vila Pedang Dewa. Orang harus tahu bahwa ini adalah markas besar Vila Pedang Dewa. Ada banyak ahli prinsip pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Lin Suan adalah Tuan Muda Istana Ares, dia tidak akan mendapat keuntungan jika mereka bertarung. Ketika Duan Li melihat ini, dia tersenyum sinis. Tampaknya Lin Suan lebih impulsif dari yang dia bayangkan. Lin Suan secara terbuka memberontak melawan Dewa Pedang Vila. Ini adalah hasil terbaik baginya. Akan lebih baik jika kedua belah pihak bertarung dan dia bisa mendapatkan keuntungan. Karena itu, pada saat berikutnya, dia sekali lagi mencacimaki. Lin Suan, cepat berhenti. Kamu terlalu sombong. Kamu sama sekali tidak melindungi wajah Istana Dewa Perang. Sebaliknya, kamu mempermalukan Istana Para Dewa Perang. 1265 Lin Suan, hentikan sekarang. Kamu terlalu sombong. Kamu tidak melindungi reputasi Istana Ares. Kamu mempermalukan Istana Ares. Menurutku kamu tidak cocok menjadi Tuan Muda Istana Ares. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya kamu pergi. Kalau tidak, kamu akan diusir oleh Deity Swat Manor. Mata Lin Suan menjadi dingin ketika dia mendengar suara itu. Duan Li melompat-lompat untuk memprovokasi dia. Kini, dia masih berani membuat masalah. Apakah dia benar-benar berpikir dia penurut? Dengan mendengus dingin, jiwa bela diri petir Lin Suan bergegas keluar dari tubuhnya dan menyerang ke depan. Jiwa bela diri petir berwarna putih keunguan dan sangat misterius. Ia memiliki kekuatan luar biasa hebat dan sangat cepat. Ia tiba di depan Duan Li dalam sekejap mata. Jiwa bela diri petir mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Duan Li. Apa? Duan Li tercengang. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan masih memiliki kekuatan untuk menyerang sambil menekan empat supremasi surga ke-8. Menekan empat keagungan surga ke-8 bukanlah tugas yang mudah. Mungkin hanya supremasi surga ke-9 yang bisa melakukannya dengan mudah. Namun, Lin Suan melakukannya dengan budidaya supremasi surga ke-7. Ini sangat mengejutkan. Namun, semua orang berpikir bahwa Lin Suan pasti menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan ini, dan tidak memiliki kekuatan tersisa sama sekali. Siapa yang mengira Lin Suan akan segera memberitahu mereka apa itu ketidaktahuan? Menghadapi keributan Duan Li, Lin Suan dengan mudah mengirimnya terbang. Duan Li juga merupakan supremasi surga ke-8. Terlebih lagi, dia sangat kuat. Namun, dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun dari Lin Suan. Ini berarti kekuatan Lin Suan jelas di luar imajinasi semua orang. Mengontrol empat keagungan surga ke-8 tidak membutuhkan banyak usaha sama sekali. Tuan muda. Tetua keluarga Duan bereaksi dan segera menerkam Duan Li. Separuh wajahnya hancur total dan darah berceceran di mana-mana. Jika Lin Suan tidak menahan diri, serangan telapak tangan itu bahkan akan menghancurkan kepalanya. Kau mendekati kematian. Beraninya kau melukai tuan mudaku. Aku akan membunuhmu. Beberapa tetua klanduan juga memiliki ekspresi gila saat mereka menatap tajam ke arah Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Dia berkata dengan dingin, Jika kamu tidak ingin berlutut di depanku seperti empat orang dari keluarga Sen, aku menyarankan kamu untuk tidak melakukan apapun. Anda mendengar ancaman Lin Suan, Tetua klanduan gemetar karena marah. Namun, tidak ada yang berani bergerak karena mereka tidak bisa melihat kekuatan Lin Suan. Jika mereka bertindak gegabuh, mereka mungkin harus berlutut dan bersujud di depan semua orang. Itu lebih buruk dari kematian. Oleh karena itu, para tetua klanduan tidak berani bertindak gegabuh. Melihat kata-katanya telah membuat takut semua tetua klanduan, orang-orang di sekitarnya terkejut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya meskipun mereka dipukuli sampai mati. Di belakang mereka, ekspresi pelindung ding sangat jelek. Dia telah membawa orang untuk memperingatkan Lin Suan agar berhenti. Namun, Lin Suan tidak mendengarkan sama sekali. Bukan saja dia tidak melepaskan keluarga Sen, tapi dia bahkan melumpuhkan duan lili di depannya. Lin Suan tidak menganggapnya serius sama sekali. Nak, kuakui kau sangat kuat. Namun, ini adalah vila pedang dewa, jadi aku menyarankanmu untuk berhenti sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Tidak sopan. Bagaimana Anda bisa bersikap tidak sopan? Lin Suan mencibir. Apa menurutmu kamu bisa mewakili seluruh vila pedang dewa untuk memulai perang dengan Istana Ares? Atau kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Anda. Pelindung ding terdiam dan gemetar karena marah. Dia tidak bisa melakukan salah satu dari dua hal yang dikatakan Lin Suan karena dia sama sekali bukan Master Vila. Karena itu, dia tidak bisa mewakili seluruh vila pedang dewa. Terlebih lagi, meskipun dia sedikit lebih kuat dari duan li dan yang lainnya, dia hanyalah seorang supremasi surga ke-8 dan belum menerobos ke surga ke-9. Jadi, dia tidak percaya diri sama sekali saat menghadapi Lin Suan. Karena kamu tidak bisa mengambil keputusan, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kembalilah dan tanyakan pada seseorang yang bisa mengambil keputusan untuk datang. Lin Suan sangat marah. Awalnya, dia ingin memberikan hadiah besar kepada supremasi pedang dari vila pedang dewa. Namun, dia tidak menyangka akan ditekan oleh vila pedang dewa bahkan sebelum dia memberikan hadiahnya. Bagaimana dia bisa bahagia dengan hal ini? Bahkan jika dia ingin bekerja sama dengan vila pedang dewa, dia harus memberi tahu vila pedang dewa tentang kekuatannya sebelum melakukannya, Lin Suan. Tuan Mudalin, beri aku muka dan berhenti sekarang. Tepat pada saat ini, suara tua lainnya terdengar. Meskipun suara ini sudah tua, suaranya melonjak dengan energi yang tak terbatas. Bahkan ada penindasan terhadap surga ke-9 yang datang darinya. Salam, Tetua Agung. Pelindung dingdan yang lainnya segera membungkuk ke arah kehampaan ketika mereka mendengar suara ini. Tetua Agung, Mungkinkah itu tetua Agung dari vila pedang dewa? Semua orang terkejut. Mereka tidak mengira Grand Elder akan terkejut pada akhirnya. Lin Suan juga menghentikan tindakannya dan menghentikan empat anggota keluarga Sen di depannya untuk bersujud. Matanya berkedip saat dia melihat kekehampaan dan berkata dengan keras, Saya di sini untuk merayakan ulang tahun vila Master Sia. Saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Hanya saja beberapa lalat terlalu mengganggu. Mereka terus melompat-lompat di depanku. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Ini salah kami. Kami tidak memperlakukan Anda dengan baik. Saya harap Tuan Muda Lin bisa memaafkan kami. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Saya bisa berhenti, tapi apa yang saya katakan sebelumnya harus efektif. Apa? Pelindung Ding bertanya tanpa sadar. Patahkan kaki mereka dan buang mereka keluar dari vila pedang dewa. Apa? Mendengar ini, kelopak mata semua orang bergerak-gerak. Mereka tidak menyangka bahkan tetua agung dari vila pedang dewa tidak akan melepaskan Lin Suan. Adapun empat anggota keluarga Sen yang berlutut di tanah, wajah mereka berubah drastis. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Jika mereka benar-benar diusir hari ini, mereka mungkin akan menjadi bahan tertawaan seluruh benua Tian Wu besok. Dalam kehampaan, tetua agung tidak mengatakan apapun. Namun, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa suasana di seluruh ruangan sedang tegang. Tampaknya Grand Elder juga marah. Akhirnya, suara Grand Elder terdengar, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tentu saja, aku selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Lin Suan berkata dengan bangga. Kemudian, tanpa menunggu Grand Elder bereaksi, dia dengan cepat mematahkan kaki keempat anggota keluarga Sen di depannya. Lalu, dia menendang mereka ke langit satu per satu. Mereka berempat berteriak dan berubah menjadi bintang jatuh, menghilang ke langit. Pikiran semua orang menjadi kosong. Kepala mereka akan meledak. Mereka tidak menyangka Lin Suan benar-benar berani melakukan ini. Ini benar-benar tamparan bagi wajah keluarga Sen. Mereka takut kedua belah pihak akan bertarung sampai mati. Namun, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Dia berbalik dan berjalan ke belakang. Di belakang, ketika Wei Wufeng melihat Lin Suan berjalan mendekat, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ekspresi ketakutan muncul di matanya, dan tanpa sadar dia mundur ke samping. Lin Suan bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya, dia kembali ke Sen Jing Kiu dan memimpin beberapa dari mereka ke kursi VIP. Dia duduk dengan pedang emasnya. Wajah Wei Wufeng sangat jelek. Sebelumnya, dia sangat sombong dan menyatakan ingin membunuh Lin Suan dengan satu tebasan. Tapi sekarang, sepertinya dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Lin Suan. Sungguh menyedihkan. Sekelompok orang sangat terkejut. Seniman bela diri keluarga Duan tampak sangat muram. 1266. Tetua Agung tercengang. Dia tidak mengira Lin Suan begitu kejam. Setelah beberapa lama, dia berbicara lagi. Besar, besar, besar. Anda memang memiliki bakat luar biasa di pusat perhatian. Saya terkesan dengan metode Tuan Muda Lin. Orang tua, jangan marah. Bahkan jika keluarga Sen sedang mencari masalah, mereka tidak akan mencari vila pedang dewa. Selain itu, saya di sini untuk memberikan hadiah besar pada vila pedang dewa. Lin Suan melihat ke dalam kehampaan dan berkata dengan santai. Hadiah besar. Hadiah apa? The Great Elder bukanlah satu-satunya yang bingung. Semua orang bingung. Namun, Lin Suan tersenyum misterius dan berkata, Hadiah apa? Kamu akan mengetahuinya nanti. Semua orang tidak senang dengan cara sumo membuat mereka tegang. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Keluarga Duan mendengus dingin. Duan Li mengertakan gigi saat dia menatap tampilan belakang Lin Suan. Tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Sekarang, dia telah meminum obat roh, dan setengah dari wajahnya yang hancur telah pulih. Namun, dia tidak akan pernah bisa pulih dari penghinaan yang dideritanya sebelumnya kecuali dia membunuh sumo dengan tangannya sendiri. The Great Elder tidak bisa memikirkan apapun yang bisa diberikan Lin Suan. Namun, pada akhirnya dia berkata, Deity Swat Vila akan menunggu hadiah Tuan Mudalin. Serangan sumo sangat cepat. Sebelumnya, dia terlalu bangga pada dirinya sendiri dan telah meninggalkan perlindungan tetua keluarga Duan. Tetua keluarga Duan dan Vila Pedang Dewa tidak mengira Lin Suan akan bergerak. Oleh karena itu, mereka tidak siap. Tamparan. Telapak tangan petir yang ganas itu menamparkan wajah Duan Li dan membuatnya terbang. Tamparan itu tanpa ampun. Separuh wajah Duan Li hancur. Tubuhnya berputar delapan belas kali di udara sebelum jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Semua orang tercengang. Mereka tidak percaya apa yang telah terjadi. Segera, orang-orang dari Vila Dewa Pedang melangkah maju dan menekan masalah tersebut. Meski masalah sudah berakhir, semua orang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Lin Suan terlalu kuat. Dia telah melampaui ekspektasi semua orang. Mereka yang ingin bekerja dengan keluarga Duan di masa depan harus mendiskusikan apakah mereka memenuhi syarat untuk menyinggung Lin Suan. Lin Suan tidak peduli dengan komentar orang banyak. Dia ingin mendominasi dan membuat semua orang tahu betapa kuatnya dia. Karena hanya dengan cara inilah dia bisa dengan kejam menjatuhkan kesombongan kelanduan. Jika tidak, pihaknya akan sangat lemah, dan dia takut tidak ada kekuatan yang mau bekerja sama dengan mereka. Terlebih lagi, empat anggota keluarga Sen yang pernah dia pukul sebelumnya bukanlah masalah besar karena dia tahu bahwa orang-orang itu adalah musuh garis keturunan Sen Lingchuan. Bahkan jika dia membunuh orang-orang itu, hubungannya dengan garis keturunan Sen Lingchuan tidak akan berubah. Justru karena dia mengetahui hal ini maka Lin Suan telah bertindak begitu kejam. Tidak lama kemudian, perjamuan Dewa Pedang Vila dimulai. Vila Master Sia seperti Dewa Pedang saat dia pergi ke kursi utama. Dia juga telah mendengar tentang apa yang baru saja terjadi, tetapi tidak ada rasa tidak senang di wajahnya saat ini. Anggur enak, makanan enak, nyanyian dan tarian mengikuti satu demi satu. Suasana di Vila Dewa Pedang sangat meriah. Semua orang sepertinya sudah melupakan apa yang baru saja terjadi. Namun, klan Duan mengertakkan Gigi dengan ekspresi garang. Sialan, beraninya dia memukulku. Aku tidak akan melepaskannya. Duan Lim raung dengan suara rendah. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membunuh pihak lain. Jangan khawatir, tuan muda. Saya sudah membuat pengaturan. Sekarang, bukan hanya kita. Keluarga Sen juga telah mengatur orang-orang. Mereka pasti bisa membunuhnya dalam perjalanan pulang. Belum lagi dia, bahkan tetua kesembilan di sampingnya tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Hef, biarkan dia menjadi sombong untuk sementara waktu. Jika saatnya tiba, aku akan memberitahu dia betapa kuatnya aku. Mendengar jawaban tetua itu, Duan Lim memperlihatkan senyuman garang. Kali ini, dia pasti akan membunuh pihak lain. Namun, sebelum itu, dia masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu mengikat Vila Pedang Dewa. Apa gunanya minum saja, Vila Master Sia? Aku telah membawakanmu beberapa harta karun kali ini. Duan Lim menemukan kesempatan dan berdiri untuk berbicara dengan suara yang jelas. Tuan Muda Duan, Anda terlalu sopan. Karena Anda telah datang, tidak perlu membawa hadiah. Vila Master Sia terkekeh dan berkata. Para prajurit di sekitarnya juga tergerak ketika mendengar ini. Mereka tahu bahwa klan Duan akan mengambil tindakan. Pasalnya, ketika mereka datang sebelumnya, mereka sudah mengirimkan hadiah. Namun, Duan Lim masih ingin mengirimkan hadiah saat ini. Itu jelas bukan hadiah biasa. Setidaknya, itu adalah harta karun langka. Kali ini, saya membawakan tiga hadiah untuk senior. Duan Lim tampak percaya diri seolah sangat yakin dengan hadiah yang dibawanya. Karena ini adalah hadiah dari Tuan Muda Duan, itu pasti merupakan harta karun yang langka. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan biarkan kami melihatnya? Kata pelindung Ding. Dia sudah menerima manfaat dari klan Duan, jadi dia tentu saja harus membela Duan Lim saat ini. Di sisi lain, tetua pertama bertanya dengan suara yang dalam, Tuan Vila, bagaimana menurut Anda? Vila Master Sia menyipitkan matanya dan mengangguk sedikit, karena itu adalah niat baik Tuan Muda Duan, tentu saja saya tidak bisa menolaknya. Lagipula, karena ini adalah harta karun, tentu saja harus dibagikan kepada semua orang. Jika Tuan Muda Duan bersedia, Anda secara alami dapat membaginya dengan semua orang. Tentu saja. Duan Lim datang kali ini untuk pamer. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, bagaimana dia bisa melewatkannya? Kemudian, dia mengeluarkan pedang harta karun dari cincin penyimpanannya. Hadiah pertama tentu saja adalah pedang berharga terbaik. Pedang ini disebut pemotong angin. Ini adalah senjata harta karun tingkat bumi kuasi. Namun, ini bukanlah senjata harta karun tingkat bumi kuasi biasa. Pedang panjang ini telah digabungkan dengan pecahan senjata harta karun tingkat bumi. Apa? Fragmen senjata harta karun peringkat bumi. Mendengar hal itu, warga sekitar kaget. Senjata harta karun tingkat bumi adalah eksistensi yang sangat kuat. Bahkan jika itu adalah sebuah pecahan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh seniman bela diri biasa. Setelah senjata harta karun pangkat bumi kuasi ini bergabung dengan pecahan senjata harta karun pangkat bumi, kekuatannya pasti akan melampaui senjata harta karun pangkat bumi kuasi biasa. Dapat dikatakan bahwa di benua Tianwu, itu adalah keberadaan yang sangat berharga. Kerumunan tidak menyangka bahwa senjata harta karun pertama akan begitu berharga. Para seniman bela diri dari Dewa Pedang Vila juga terkejut. Kemudian, mereka memandang ke depan dengan tatapan membara. Lin Suan juga terkejut. Tampaknya Wind Cutter Swat tidak lebih lemah dari Lone Star Swat miliknya. Tampaknya Klan Duan benar-benar berusaha keras untuk mengikat Vila Pedang Dewa. Namun, dia tidak khawatir sama sekali karena barang yang ada di tangannya lebih berharga dari harta lainnya. Biarkan saya melihat apa lagi yang bisa Anda ambil untuk dua item sisanya. Lin Suan mengangkat cangkir anggurnya dan berencana untuk mengaguminya. Pedang pemotong angin memang pedang yang bagus. Lumayan, tidak buruk. Bahkan Vila Master Sia menganggup puas. Duan Li tersenyum bangga dan kemudian meletakkan pedang pemotong angin ke samping. Untuk harta karun kedua, menurutku Vila Master Sia akan lebih tertarik. Oh, ada apa? Vila Master Sia juga penasaran. Karena pihak lain bisa mengambil pedang harta karun yang begitu berharga, itu berarti dia pasti memiliki sesuatu yang bagus di tangannya. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya lebih tertarik mungkin berhubungan dengan jalan pedang. Penonton menebak-nebak dan menjadi semakin penasaran. Duan Li berdiri dengan tenang dengan senyum percaya diri di wajahnya. Ketika rasa ingin tahu orang banyak mencapai puncaknya, dia perlahan mengeluarkan harta kedua dari cincin penyimpanannya. 1267 Duan Li berdiri di sana dengan tenang dengan senyum percaya diri di wajahnya. Ketika rasa ingin tahu semua orang mencapai puncaknya, dia perlahan mengeluarkan harta kedua dari cincin penyimpanannya. Apa? Patung kayu? Apa yang aneh darinya? Ketika semua orang melihat Duan Li mengeluarkan patung kayu setinggi tiga kaki, mereka langsung bingung. Adapun para tetua dari Deity Swatvilla, jantung mereka berdebar kencang saat mata mereka menunjukkan cahaya yang mengejutkan. Ini. Bahkan Lin Xuan pun terkejut. Dia menyipitkan matanya dan menatap ke depan, tatapannya berkedip-kedip. Memang itu patung kayu, tapi itu bukan patung biasa. Ada tiga bekas luka pedang di sana. Ketiga bekas luka pedang itu tidak dalam, tetapi mengandung kekuatan yang sangat misterius. Aura ini, mungkinkah itu bekas luka pedang yang ditinggalkan oleh seorang raja? Lin Xuan mengerutkan kening, dia tidak berharap keluarga Duan mengambil harta karun seperti itu. Itu memang bekas luka pedang yang ditinggalkan oleh seorang raja. Aku tidak menyangka keluarga Duan bersedia mengeluarkan uang sebanyak itu. Di sampingnya, wajah tetua kesembilan juga jelek. Jika mereka tidak memiliki pil panjang umur yang dapat meningkatkan umur mereka, mereka akan kalah. Bekas luka pedang yang ditinggalkan oleh seorang raja adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh pendekar pedang manapun. Benar saja, ketika Vila Master Sia melihat patung kayu itu, dia pun berdiri dengan garang. Tatapannya seperti pedang tajam saat dia menatap patung kayu itu, mungkinkah bekas luka pedang ini ditinggalkan oleh seorang raja? Vila Master Sia memang kuat, bisa melihat inti permasalahan dengan sekilas. Duan Li tertawa, benar, tiga bekas luka pedang itu ditinggalkan oleh seorang raja. Selanjutnya, Raja Pedang Besilah yang namanya mengguncang benua langit bela diri. Apa? Bekas luka pedang yang ditinggalkan oleh Raja Pedang Besi. Segera, semua tetua dan seniman bela diri terkejut. Kita harus tahu bahwa di benua langit bela diri, seorang raja mewakili kekuatan bertarung tertinggi. Selama itu adalah barang milik raja, itu adalah yang paling misterius dan berharga. Mereka tidak menyangka bahwa pada pesta ulang tahun ini, mereka akan dapat melihat bekas luka pedang yang ditinggalkan oleh seorang raja dengan mata kepala sendiri. Hadiah ini memang terlalu berharga. Itu jauh melampaui pedang angin pemenggalan dari sebelumnya. Terlebih lagi, semua keluarga besar mengetahui perbuatan Raja Pedang Besi. Raja Pedang Besi adalah seorang legenda. Dengan pedang besi, dia bangkit dari bawah dan bertarung terus-menerus hingga dia menjadi Raja Pedang di generasinya. Itu adalah kisah yang sangat inspiratif dan mengejutkan, tapi tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan bisa melihat bekas luka pedang yang ditinggalkan oleh Raja Pedang Besi. Manor Lord Sia, apakah kamu menyukai hadiahku ini? Aku menyukainya, aku sangat menyukainya. Tuan muda duan sangat perhatian. Tuan rumah Sia tertawa keras. Tingkat budidayanya tinggi, namun dibandingkan dengan penguasa pedang, ia masih sedikit kurang. Sekarang dia telah mencapai kemacetan, sangat sulit baginya untuk mengambil langkah maju. Tapi sekarang, dia melihat harapan. Dengan tiga bekas luka pedang ini, dia yakin bisa membuat terobosan lain dalam budidayanya. Mungkin, di masa depan, dia akan mampu mencapai ketinggian yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Yang Mulia Pedang dan menjadi Raja Pedang. Melihat penampilan Vila Master Sia, Duan Li tersenyum puas. Tampaknya hadiah keduanya sangat bagus dan telah membuat nyonya Vila Sia terharu. Kalau dipikir-pikir, masalah aliansi seharusnya ada di dalam tas. Namun, Duan Li tidak berniat menyerah begitu saja. Sebaliknya, dia menempatkan sosok kayu itu ke samping sekali lagi. Tidak perlu terburu-buru. Saya memiliki harta ketiga di sini. Apa? Masih ada harta karun? Semua orang terkejut. Kedua harta karun ini sudah sangat berharga, terutama yang kedua. Bisa dikatakan itu adalah harta karun yang langka. Tampaknya tidak ada yang menyangka bahwa Duan Li masih akan mengambil harta ketiga. Untuk bisa dijadikan kartu truf, harta karun ketiga harusnya lebih luar biasa lagi. Memikirkan hal ini, hati semua orang terbakar dengan antisipasi. Lin Suan juga mengangguk. Memang benar, dua harta karun pertama sangat menggoda. Tampaknya harta karun ketiga juga luar biasa. Seperti yang diharapkan dari klan Duan, mereka sebenarnya memiliki begitu banyak hal baik di tangan mereka. Kali ini, Duan Li mengeluarkan sebuah kotak persegi dari cincin penyimpanannya dan perlahan membukanya, memperlihatkan pil emas di dalamnya. Aku pikir semua orang seharusnya sudah mendengar tentang obat ilahi tertinggi dari klan Duan, pelet emas abadi. Selama nafasmu masih tersisa, betapapun terlukanya kamu, kamu bisa segera pulih. Apa? Itu adalah pelet emas abadi yang ajaib. Mungkinkah harta karun ketiga adalah pelet emas abadi? Semua orang gempar. Mereka telah mendengar tentang efek dari pelet emas abadi, dan banyak dari mereka yang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, hanya klan Duan yang memiliki pil dewa semacam ini, dan hanya beberapa eselon atas klan Duan yang memilikinya. Tidak ada yang menyangka bahwa pil berharga seperti itu akan diberikan kepada Vila Pedang Dewa sebagai hadiah. Para tetua dari Vila Pedang Dewa juga memiliki mata merah dan terengah-engah. Dua harta karun pertama sudah sangat berharga, tetapi mereka tidak menyangka harta ketiga menjadi lebih berharga. Dengan pil ini di tangan, tidak ada keraguan bahwa mereka akan memiliki kehidupan ekstra. Oleh karena itu, mereka memandang ke depan dengan mata menyala-nyala. Vila Master Sia juga terkejut, dan dia sangat gembira. Vila Pedang Dewa tidak memiliki pil dewa seperti itu. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat bertanya, bisakah pelet emas abadi ini menyembuhkan orang yang sekarat? Itu tergantung situasinya. Kalau orangnya sekarat, pasti bisa disembuhkan. Jika itu adalah kematian yang wajar, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Bagaimanapun, hidup dan mati adalah reinkarnasi. Ini adalah jalan surga, dan tidak bisa dilanggar. Duan Li juga tahu tentang yang mulia pedang, jadi dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Vila Master Sia menghela nafas sedikit. Memang benar, itu tidak bisa menyembuhkan yang mulia pedang. Namun, jalan surga tidak seperti ini, dan tidak dapat dilanggar. Meski dia kecewa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, pelet emas abadi sudah menjadi pil dewa tertinggi. Ketiga harta karun itu melayang di kehampaan, dan masing-masingnya mengejutkan. Sekarang ketiganya diberikan ke Vila Pedang Dewa, itu bisa dikatakan sebagai hadiah super. Bahkan jika Vila Pedang Dewa adalah sekte peringkat ke-6 teratas, mereka tetap tergoda. Melihat Vila Master Sia telah menerima tiga harta karun itu, Duan Li tersenyum puas. Dia tahu bahwa selama Vila Master Sia menerima hadiah itu, aliansinya akan selesai. Dia hanya perlu menunggu sampai pesta ulang tahun berakhir, dan kemudian dia akan berbicara dengan Vila Master Sia secara pribadi. Memikirkan hal ini, dia menatap Lin Suan dengan bangga, dan matanya penuh dengan provokasi. Dia mencibir, Aeya, seorang murid kecil dari klan Duan telah membagikan tiga hadiah. Aku ingin tahu apa yang Tuan Muda Lin berikan kepada Vila Pedang Dewa. Menurutku itu seharusnya menjadi harta karun tertinggi. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan biarkan kami melihatnya? Kamu adalah Tuan Muda Istana Ares. Kamu tidak boleh memberikan sesuatu yang terlalu buruk. Duan Li mencibir dengan jijik, dan kata-katanya penuh dengan ejekan. Semua orang menggelengkan kepala setelah mendengar itu. Memang benar, meskipun Lin Suan telah menekan klan Duan sebelumnya, klan Duan telah sepenuhnya membalas budi dan bahkan berada di atas angin. Itu karena ketiga harta karun itu semuanya merupakan harta langka. Semua orang tidak bisa memikirkan harta apapun yang dimiliki Lin Suan yang dapat dibandingkan dengan klan Duan. Tampaknya klan Duan telah memenangkan pertarungan antara kedua belah pihak. Ya, tidak ada cara lain. Entah itu bekas luka pedang raja atau pelet emas abadi, itu terlalu berharga. Sulit menemukan yang lain untuk bersaing dengan mereka. Saya khawatir Lin Suan tidak memiliki harapan untuk memenangkan vila pedang dewa. Semua orang berdiskusi dengan lembut, dan mereka semua berpikir bahwa Lin Suan pasti akan kalah. 1268. Pelindung ding juga mendengus dingin. Dia sangat senang. Sebelumnya, Lin Suan bahkan berani membalasnya, yang membuatnya sangat tidak senang. Sekarang Lin Suan sedang ditekan oleh keluarga Duan, dia secara alami bahagia. Bahkan Penatua Agung menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Mudalin, Anda mengatakan bahwa Anda akan memberikan hadiah besar kepada vila pedang dewa kami. Saya ingin tahu apa itu. Bisakah kamu mengeluarkannya sekarang? Jantung semua orang berdetak kencang. Ini buruk. Tampaknya Tetua Agung juga tidak senang. Tidak mengherankan. Sebelumnya, Lin Suan membalas dan membuat Tetua Agung kehilangan muka. Sekarang, dia tentu saja ingin membalas budi. Vila Master Sia juga mendengar tentang masalah ini, tapi dia tidak menganggapnya serius. Selain itu, Lin Suan adalah Tuan Muda Istana Dewa Perang, jadi dia harus memberinya wajah. Oleh karena itu, dia tersenyum tipis. Tuan Muda Lin telah memberi kita hadiah sebelumnya. Lumayan. Saya sangat menyukainya. Saya pikir semua orang tidak boleh terlalu berkonflik. Mengapa Anda tidak mencoba lebih banyak anggur spiritual? Semua orang tahu bahwa Vila Master Sia sedang berusaha memuluskan segalanya. Duan Li memandang Lin Suan dan mencibir. Lalu, dia perlahan duduk. Tidak peduli apa, mereka telah sepenuhnya menekan Lin Suan sekarang. Kemenangan akhir pasti menjadi milik mereka. Para Tetua Keluarga Duan juga tersenyum bangga di wajah mereka. Namun tak lama kemudian, mereka tidak bisa tersenyum lagi. Karena Lin Suan perlahan berdiri dan berkata dengan keras, Itu benar. Saya ingin memberikan hadiah besar kepada Vila Pedang Dewa. Itu hadiah yang sangat besar. Setelah melihat hadiahku, kamu akan tahu bahwa tiga harta karun sebelumnya hanyalah gerimis. Of, of. Mendengar ini, semua orang memuntahkan anggur mereka. Lalu, mereka memandang Lin Suan dengan heran. Gerimis. Berhentilah main-main. Itu adalah harta karun yang tiada taranya. Entah itu bekas luka pedang raja atau pil emas abadi. Masing-masingnya sangat berharga. Bagaimana bisa dianggap gerimis? Duan Li sangat marah hingga dia melompat. Of. Menurutku kamu hanya iri. Cemburu karena keluarga Duanku bisa mengambil begitu banyak harta. Gerimis. Apakah kamu punya otak? Bagaimana hal itu bisa disebut gerimis? Duan Li sangat marah. Lin Suan memelototinya dan berkata dengan dingin, Kamu masih berani menjadi sombong di depanku. Apakah wajahmu gatal lagi? Merasakan niat membunuh ini, kelopak mata Duan Li bergerak-gerak hebat. Dia baru saja ditampar oleh Lin Suan, dan wajahnya hancur. Jika bukan karena pil pemulihan, dia tidak akan bisa pulih secepat itu. Tapi sekarang, pihak lain mengancamnya. Ini membuatnya gila. Tapi segera, dia mulai mencibir karena dia merasa Lin Suan hanya berteriak-teriak dengannya, dan dia tidak bisa mengambil harta apapun sama sekali. Nyatanya, masyarakat sekitar juga merasakan hal serupa, namun tidak berani mengatakannya secara lantang. Tapi jelas sekali bahwa Duan Li tidak merasa was-was seperti itu. Apa gunanya memiliki lidah yang kuat? Jika kamu memiliki kemampuan, kenapa kamu tidak mengambil harta itu dan membuka mata kami? Huff. Saya ingin tahu, apakah ada sesuatu di benua surga bela diri yang dapat melampaui tiga harta karun yang baru saja saya ambil? Duan Li mendengus dingin, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Orang-orang dari Divine Sword Villa juga curiga, terutama tetua klan agung, pelindung ding, dan yang lainnya. Wajah mereka dipenuhi kecurigaan. Namun, mereka tidak berani melawan Lin Suan secara terbuka, jadi mereka hanya bisa berkata, jika Tuan Muda Lin memiliki harta karun, mengapa Anda tidak mengeluarkannya agar semua orang dapat melihatnya, dan mari kita buka mata. Kamu akan lihat, ekspresi Lin Suan tenang saat dia mengeluarkan undangan dari cincin penyimpanannya. Ini adalah undangan kelelang bela diri abadi. Bulan depan, akan ada lelang di alam darah. Saya berharap Villa Master Sia bisa datang. Undangan, itu juga dianggap sebagai hadiah. Semua orang tercengang. Duan Li tertawa terbahak-bahak, hahaha, aku hampir tertawa. Itu hanya undangan yang buruk, kupikir itu sesuatu. Kamu berani menganggap ini sebagai hadiah. Anda bahkan tanpa malu-malu mengatakan bahwa harta saya adalah gerimis. Lelucon yang luar biasa. Lin Suan, aku akui kamu kuat, tetapi jika kamu ingin menipu semua orang seperti ini, bukankah itu terlalu berlebihan? Orang-orang di sekitar juga berdiskusi dengan penuh semangat. Bahkan para tetua dari Divine Suat Villa memiliki ekspresi buruk. Mereka merasa Lin Suan sedang bermain-main dengan mereka. Namun tak lama kemudian, orang-orang ini berhenti berbicara, bahkan terdengar banyak seruan. Ini karena mereka menyadari bahwa undangan emas itu memancarkan cahaya biru samar di bawah matahari, seolah-olah itu adalah lautan bintang. Cahaya ini, kenapa terlihat seperti benda legendaris? Ini bukan Stereo Ocean Gold, kan? Seorang tetua berseru dengan wajah penuh keterkejutan. Apa? Stereo Ocean Blue Gold? Itu tidak mungkin, kan? Banyak orang berteriak ketakutan. Namun, mata beberapa lelaki tua yang kuat bersinar ketika mereka menatap lekat-lekat ke kartu undangan emas. Emas biru laut berbintang. Apa itu? Seorang pejuang muda tidak mengerti. Apakah itu sangat berharga? Omong kosong, itu bahan untuk memurnikan harta karun tingkat bumi. Katamu itu tidak berharga. Apa? Bahan untuk memurnikan harta karun tingkat bumi. Kali ini, semua orang terkejut. Harta karun tingkat bumi sangatlah misterius dan tidak dapat diprediksi. Bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah harta langka yang tidak bisa dibeli bahkan dengan uang. Bahkan dikabarkan bahwa saat itu, ada seorang pemurni tingkat raja yang ingin memurnikan harta karun tingkat bumi. Tetapi karena dia tidak dapat menemukan bahan yang cocok, dia tidak dapat memurnikannya seumur hidupnya. Bisa dibayangkan betapa berharganya bahan-bahan itu. Dan sekarang, Lin Suan sebenarnya memiliki bahan untuk memurnikan harta karun peringkat bumi. Ini terlalu mengejutkan. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan lagi adalah bahan-bahan ini sebenarnya digunakan untuk menyempurnakan undangan. Sayang sekali, sayang sekali, sungguh anak yang hilang. Sekelompok lelaki tua membanting meja, merasa sakit hati. Logam mulia seperti itu digunakan untuk memperhalus undangan. Itu lebih dari sekedar menyianyiakan bakat, itu hanyalah sebuah pemborosan yang ekstrim. Orang-orang dari Divine Sword Villa tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak menyangka bahwa undangan kecil akan memiliki asal-muasal yang begitu menakutkan. Dan wajah Duan Li bahkan lebih gelap, sangat suram. Ini tamparan langsung di wajah. Dia baru saja mengejek pihak lain, berpikir bahwa undangan pihak lain tidak layak untuk disebutkan. Pada akhirnya, sejumlah besar informasi terungkap. Undangan itu sebenarnya terbuat dari logam yang sangat berharga. Jika ini bukan tamparan di wajah, lalu apa? Anak hilang terkutuk. Itu hanya undangan yang buruk, dan Anda masih menggunakan logam mulia tersebut. Istana Ares cepat atau lambat akan disiasiakan olehmu. Duan Li meraung. Meski dia mengertakan gigi, nadanya dipenuhi rasa cemburu. Bukankah itu hanya logam kecil? Apa hebatnya itu? Paling-paling, itu sebanding dengan pedang pemotong angin. Tapi bekas luka pedang tingkat raja dan inti emas yang tidak bisa dihancurkan sangat berharga. Tidak bisa dibandingkan dengan logam kecil. Duan Li mendengus dingin. Mendengar ini, banyak orang mengangguk. Memang benar, meskipun Starsea Blue Gold sangat berharga, jumlah orangnya terlalu sedikit. Tidak mungkin mengalahkan tiga harta karun Duan Li. Paling-paling, itu sebanding dengan pedang pemotong angin yang berisi pecahan peringkat bumi. Tidak ada yang tahu bagaimana membandingkan dua harta karun yang tersisa. Melihat senyum percaya diri Lin Suan, hati mereka dipenuhi keraguan. Saat ini, Villa Master Sia terkekeh dan berkata, saya akan menerima undangannya. Saya ingin tahu pelelangannya akan seperti apa. Dia memang penasaran. Undangan terbuat dari logam yang sangat berharga, jadi pelelangannya pasti tidak mudah. 1269. Manor Master Sia terkekeh dan berkata, saya akan menerima undangannya. Apa sebenarnya yang akan kita beli di pelelangan? Dia memang penasaran. Undangannya terbuat dari logam yang sangat berharga, sehingga pelelangannya tidak mudah. Bukan teh waktu lama, kata Lin Suan Ringan. Apa, bukan teh zaman dulu? Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya berseru kaget. Dalam sebulan terakhir, legenda teh not all time telah menyebar ke seluruh benua Tianwu. Prajurit di mana-mana membicarakan tentang teh spiritual ajaib ini. Itu adalah luka yang bahkan seorang raja tidak dapat menyembuhkannya, namun disembuhkan dengan secangkir teh spiritual. Ini terlalu mengejutkan. Oleh karena itu, semua orang bertanya tentang not all time tea, tetapi mereka tidak dapat menemukan informasi spesifik. Mereka hanya tahu bahwa teh spiritual akan segera dilelang. Namun, mereka tidak menyangka akan mendengar berita tentang teh not all time dari Lin Suan. Saya pernah mendengar tentang teh spiritual ini. Efeknya luar biasa, layak untuk undangan yang terbuat dari emas biru berbintang. Vila Master Sia meminta seseorang untuk menerima undangan tersebut dan menyimpannya dengan hati-hati. Karena Tuan Mudalin mengundang saya, saya pasti akan pergi sendiri. Bukan untuk hal lain, tapi untuk teh waktu lama. Vila Master Sia berencana pergi ke sana secara langsung. Wajah Duan Li Muram, dia tidak menyangka Lin Suan akan merilis berita eksplosif saat ini. Huff, hadiah macam apa ini? Ini hanya kualifikasi lelang. Ini tidak seperti kamu memberikan teh not all time kepada Vila Master Sia. Lin Suan, kamu terlalu pelit. Memang benar, Lin Suan hanya memberikan kualifikasi lelang, bukan teh waktu lama. Oleh karena itu, semua orang mengira itu tidak sebaik hadiah Duan Li. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Vila Master Sia, maafkan saya. Ini bukan teh lama. Saya tidak punya banyak, jadi saya hanya bisa melelangnya. Namun, saya bisa menjelaskan secara singkat efek dari not all time tea. Pertama-tama, konsumsi jangka panjang dapat menjaga kemudahan dan meningkatkan fisik seseorang. Juga dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Mendengar ini, semua orang sedikit mengangguk. Mereka tidak terlalu terkejut, karena ada hal lain di benua Tianwu yang dapat melakukan dua hal ini. Namun, mereka tidak bisa duduk diam lagi. Lin Suan melanjutkan, selain itu, dapat memperlambat penuaan. Bahkan di tahun-tahun terakhir kehidupan seorang seniman bela diri, mereka masih dapat mempertahankan ki dan darahnya tanpa melemah. Pertahankan kekuatan dan wilayah tempur Anda. Apa? Memperlambat penuaan. Pertahankan wilayah dan kekuatan tempur Anda. Semua orang berseru dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Tokoh-tokoh generasi tua, khususnya, semuanya bersemangat. Ini karena di tahun-tahun terakhir kehidupan seorang seniman bela diri, kidan darahnya akan mengering, dan wilayah kekuasaannya akan turun. Kekuatan mereka tidak akan sekuat sebelumnya. Pedang yang mulia adalah contoh yang bagus. Dia adalah raja setengah langkah saat itu, tetapi di tahun-tahun terakhirnya, dia hanya memiliki kekuatan dan budidaya yang mulia lapisan surgawi ke-8. Harus dikatakan bahwa itu sangat disayangkan. Namun, bukan all time tea yang bisa mengatasi masalah ini. Ini sungguh mengejutkan. Orang-orang tua itu sepertinya telah disuntik dengan darah ayam, ekspresi mereka sangat bersemangat. Namun, ini bukanlah akhir. Lin Suan melanjutkan, poin terakhir adalah efek penyembuhan. Seperti yang kalian semua tahu, teh waktu lama bisa menyembuhkan luka yang bahkan raja pun tidak bisa menyembuhkannya. Jadi, aku tidak perlu memberitahumu betapa berharganya itu, kan? Tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Tuan Mudalin, kapan tepatnya pelelangan akan dimulai? Juga, apa gunanya kartu undangan itu? Mungkinkah orang yang tidak memiliki kartu undangan tidak bisa masuk? Sekelompok lelaki tua itu sangat bersemangat dan dengan cepat bertanya. Teh waktu lama akan diadakan di lelang bela diri abadi Sueyu pada tanggal 5 bulan depan. Kalau kartu undangannya terbatas, siapapun yang mendapat kartu undangan pasti bisa ikut lelang. Apalagi semuanya akan mendapat kursi VIP. Sedangkan bagi yang belum mendapat kartu undangan juga bisa ikut. Tentu saja, ini tergantung keberuntungan. Jika Anda terlambat dan tidak mendapatkan tempat duduk, maka saya hanya bisa meminta maaf. Mendengar hal tersebut, banyak orang langsung khawatir. Terutama para tokoh generasi tua, karena efek all time tea terlalu mengagetkan. Terlebih lagi, sekarang seluruh benua mengetahuinya, jika mereka terlambat, mereka mungkin tidak bisa masuk. Tuan Muda Lin, apakah Anda masih memiliki kartu undangan? Mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya? Tuan Muda, sebutkan harganya. Berapa harganya? Saya akan membelinya. Semua orang bertanya, ingin mengambil kartu undangan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mereka memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Melihat pemandangan panas ini, wajah Duan Li menjadi gelap dan giginya hampir patah. Sialan orang ini, dia benar-benar membuatku kesal. Duan Li hampir menjadi gila karena situasi hebat yang dia ciptakan sebenarnya diselesaikan oleh Lin Xuan hanya dengan beberapa kata. Sekarang, hampir tidak ada lagi yang menyebutkan tiga harta karunnya. Semua orang bertanya tentang all time tea dan pelelangannya. Melihat kerumunan yang ramai, Lin Xuan dengan tegas menggelengkan kepalanya. Maaf, level saya tidak cukup tinggi, jadi saya tidak akan membagikan undangan. Mendengar ini, semua orang merasa tertekan dan ingin muntah darah. Ini terlalu langsung. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan dan status Vila Master Sia, mereka tetaplah tetua dari keluarga besar dan sekte. Penolakan langsung seperti itu membuat mereka ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Namun, Lin Xuan tersenyum misterius. Namun, Lin Xuan tersenyum misterius. Standar lelang ini lebih tinggi dari yang Anda kira. Karena di pelelangan, selain all time tea, akan ada ramuan yang lebih berharga dan ajaib daripada all time tea. Apa, obat mujarab yang lebih ajaib dari all time tea? Apa itu? Semua orang bingung karena all time tea berada di luar pengetahuan mereka. Sekarang, Lin Xuan mengatakan bahwa ada ramuan yang lebih ajaib daripada teh waktu lama. Hal ini membuat mereka tidak bisa menebak. Mungkinkah itu ramuan ilahi yang legendaris? Semua orang menebak, tapi mereka segera menyangkalnya. Obat mujarab semacam itu tidak muncul selama ribuan tahun. Bagaimana itu bisa muncul di tangan yang mulia tingkat tujuh? Melihat semua orang menebak-nebak, Lin Xuan berkata dengan keras. Semuanya, tidak perlu menebak. Saya telah membawa obat mujarab, dan ini adalah hadiah saya untuk vila pedang dewa. Apa, ramuan misterius itu untuk vila pedang dewa? Mendengar ini, semua orang ternganga. Pantas saja dia tidak memberikan all time tea. Ternyata dia akan memberikan ramuan yang lebih berharga dari all time tea. Aku sudah mengetahuinya. Siapa Lin Xuan? Dia adalah tuan muda istana Ares. Bagaimana mungkin bakatnya buruk? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, wajah keluarga duan muram. Duan li bahkan berkata dengan sengit, omong kosong. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menangani ini nanti. Dia sudah memikirkannya. Selama ramuan Lin Xuan tidak bagus atau tidak sebagus ramuan emas abadi miliknya, dia akan mengejeknya tanpa henti dan memintanya pergi. Vila Dewa Pedang juga terkejut. Tetua pertama juga bertanya dengan suara rendah, ada obat mujarab di dunia ini? Kau akan segera mengetahuinya. Namun, aku memang memberikan obat mujarab ini pada Vila Dewa Pedang, namun tidak pada Vila Master Sia. Apa? Bukan ke Vila Master Sia. Untuk sesaat, semua orang tercengang. 1270. Hari ini adalah ulang tahun ke seribu Vila Master Sia, tetapi Lin Xuan mengatakan bahwa pil itu bukan untuk Vila Master Sia. Apa yang dia lakukan? Wajah Penatua Klan besar dan yang lainnya menjadi hitam, karena mereka merasa Lin Xuan sedang bermain-main dengan mereka. Vila Master Sia tertawa, jika bukan karena saya, lalu untuk siapa? Siapa di Vila Gunung Pedang Dewa yang bisa mendapatkan bantuan Tuan Mudalin? Pedang Penguasa. Suara Lin Xuan nyaring, dan dia perlahan mengucapkan dua kata itu. Apa? Penguasa Pedang. Semua orang menjadi gempar, dan di sisi Vila Gunung Pedang Dewa, Master Vila Sia, Tetua Klan Agung, dan jantung yang lainnya berdebar kencang. Terutama Vila Master Sia, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengejutkan, dia menatap Lin Xuan, Paman bela diri penguasa Pedang sedang tidak enak badan akhir-akhir ini, dan tidak bisa datang, kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Aku akan berikan padanya. Tapi Lin Xuan menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak, pil itu harus diserahkan kepada Sword Soverein secara pribadi. Jangan khawatir, selama saya memberitahu dia informasi pilnya, saya jamin dia pasti akan kembali. Semua orang semakin bingung, dan Vila Master Sia juga bertanya, saya bertanya-tanya mengapa Sword Soverein harus datang secara pribadi, apakah ada yang istimewa dari pil ini? Lin Xuan berkata dengan lantang, sungguh istimewa, karena pil ini dapat meningkatkan umur seseorang. Ledakan. Kursi di bawah Vila Master Sia retak, dan retakan yang mengejutkan muncul di tanah. Karena ketika mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga menyebabkan auranya bocor sehingga menimbulkan aura yang menakutkan. Apa katamu, pil yang bisa memperpanjang umur? Suara Vila Master Sia bergetar. Itu terlalu mengejutkan, dia tidak menyangka Lin Xuan akan mengucapkan kata-kata mengejutkan seperti itu. Bukan hanya dia, semua prajurit di aula pun gempar. Karena mereka belum pernah mendengar tentang pil yang bisa memperpanjang umur. Jika itu benar, maka itu terlalu mengejutkan. Duan Li tiba-tiba berdiri dan berteriak, omong kosong, bagaimana bisa ada pil yang bisa memperpanjang umur di dunia ini? Benar, reinkarnasi hidup dan mati, itulah Dao Surgawi. Apa yang diketahui anak kecil sepertimu, beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Tetua Klanduan juga mendengus. Mereka tidak percaya ada pil obat yang bisa memperpanjang umur. Itu adalah sesuatu yang belum pernah muncul di benua surga Beladiri. Tidak ada yang mustahil. Kamu tidak tahu karena kamu bodoh. Kamu hanyalah sekelompok katak di dasar sumur. Bagaimana kamu tahu betapa luasnya dunia ini? Lin Suan melirik Klanduan dan mencibir. Namun, setelah keributan yang disebabkan oleh Klanduan, yang lain menjadi bingung karena berita ini terlalu mengejutkan, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Bahkan Villa Master Sia kembali mengendalikan emosinya dan bertanya dengan suara yang dalam, Tuan Mudalin, apakah yang Anda katakan itu benar? Masalah ini terlalu penting dan dia harus menyelesaikannya. Jika itu benar, maka masih ada harapan bagi penguasa pedang. Lin Suan mengeluarkan kotak pil dari cincin penyimpanannya dan berkata dengan suara yang jelas, pil ini disebut pil panjang umur. Pil ini dapat meningkatkan umur Anda hingga 30 tahun. Apa? 30 tahun hidup? Hati semua orang bergetar hebat. Mereka awalnya berpikir bahwa itu akan cukup baik jika mereka hanya dapat menambahkan 1 atau 2 tahun, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa kata-kata Lin Suan akan sangat mengejutkan, menambahkan 30 tahun sekaligus. Katakan saja sesukamu, bagaimana kami tahu itu benar atau tidak? Kelanduan masih tidak mempercayainya. Lin Suan, sebaliknya, cukup percaya diri, entah itu benar atau tidak, tolong minta Senior Sword Sovereign untuk keluar dan mencobanya. Huff, status seperti apa yang dimiliki Senior Sword Sovereign? Jika pilmu ini adalah racun, bukankah itu akan merenggut nyawanya? Mendengar ini, Lin Suan menatap Duan Li, apakah kepalamu pernah ditendang oleh seekor keledai? Apa gunanya bagiku jika Sword Sovereign mati? Selanjutnya, ini adalah markas besar Villa Pedang Dewa. Apa menurutmu kita bisa kabur jika penguasa pedang mati? Menyebutmu idiot berarti memujimu. Cepat enyahlah. Jangan melompat-lompat di depanku. Kalau tidak, aku akan menamparmu sampai mati. Lin Suan memperingatkan Duan Li, lalu berbalik untuk melihat Villa Master Sia. Saya pikir Villa Master Sia harus lebih jelas tentang kondisi Senior Sword Sovereign. Apakah Anda benar-benar tidak mau mencobanya? Lin Suan agak percaya diri. Belum lagi keraguan orang-orang ini, meski peluangnya hanya 1 dari 10 ribu, mereka tetap akan mencobanya. Benar saja, Villa Master Sia, Tetua Agung, dan beberapa petinggi dengan cepat berdiskusi dan akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Sword Sovereign hanya punya waktu kurang dari satu bulan untuk hidup. Bahkan jika pil panjang umur tidak berhasil, itu baik-baik saja. Jika berhasil, mereka akan mendapat untung. Tuan Muda Lin, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan bertanya pada Tuan Muda Penguasa Pedang. Dengan itu, tubuh Villa Master Sia bergoyang dan dia bergegas ke langit, terbang menuju gunung belakang Deity Sword Villa. Tidak lama kemudian, dia kembali, dan ada seorang lelaki tua bersamanya. Namun, saat semua orang melihat sosok lelaki tua itu, hati mereka bergetar hebat. Karena dia terlalu tua, tidak ada yang berani percaya bahwa dialah penguasa pedang yang pernah mendominasi benua. Tubuh lelaki tua itu sangat kurus, dan hanya tersisa selapis kulit. Rambut putihnya rontok, dan rongga matanya cekung. Dia tampak seperti tengkorak. Tak hanya itu, aura kematian juga kental di sekujur tubuhnya. Tampaknya Swat Soverein tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Seperti yang diharapkan, waktu sangatlah tanpa ampun. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda tetap tidak bisa lolos dari kematian. Semua orang tidak bisa menahan perasaan sedih. Lin Suan tampak serius saat dia meratapi hatinya. Bahkan ahli tak tertandingi seperti Swat Soverein tidak bisa lepas dari siklus reinkarnasi. Mungkin bahkan seorang raja pun tidak bisa lepas darinya. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan merasa jalannya masih panjang. Dia tidak ingin berakhir seperti ini di masa tuanya. Di depannya, Villa Mastercia dan Swat Soverein perlahan mendarat di tanah. Meskipun Swat Soverein sudah sangat tua, dan ada aura kematian yang kental di tubuhnya, dia sangat bersemangat saat ini. Rongga matanya yang cekung memancarkan cahaya yang mengejutkan. Karena dia telah mendengar berita itu dalam perjalanan ke sini, dia bahkan lebih terkejut lagi dengan pil panjang umur. Tuan Mudalin, apakah Anda benar-benar memiliki pil panjang umur? Suara Swat Soverein rendah dan serak, seolah-olah dua potong logam saling bergesekan. Itu sangat menusuk telinga. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, ya, saya memilikinya. Itu ada di tangan saya. Jangan khawatir, Senior Swat Soverein. Hari ini, aku akan membiarkanmu hidup selama 30 tahun lagi. Dengan itu, Lin Suan melambaikan tangannya dan melemparkan pil panjang umur ke depan Swat Soverein. Hati semua orang bergetar hebat, melawan surga dan hidup selama 30 tahun lagi. Jika itu benar, maka ini akan menjadi hal yang paling mengejutkan dalam sejarah benua langit bela diri. Pil itu seukuran buah lengkeng. Warnanya putih bersih dan memancarkan aura misterius. Paman bela diri. Di sampingnya, Villa Master Sia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pendeta pedang menyerang. Tangan kerangkanya meraih pil panjang umur dan menelannya. Belum lagi 30 tahun, bahkan jika itu bisa menambah umurnya 1 tahun, 1 bulan, atau bahkan jika itu adalah racun, dia tidak akan ragu untuk menelannya. Karena dia sudah berada di ambang kematian, tidak ada yang lebih buruk dari ini. Melihat Swat Soverein menelan pil panjang umur, hati semua orang tertuju pada mulut mereka. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.